Identitas jenazah yang ditemukan di Desa Pelalu, Kecamatan Sindang Kelingi, Jumat sore berhasil diungkap. Korban bernama Doyo Tepung Saryono berusia 48 tahun. Korban memiliki anak istri dan berdomisili di Desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Kelingi. Dijelaskan Kapolsek Sindang Kelingi Ibtu Emdo di Mardiansyah, kebun korban berdekatan dengan aliran sungai Kelingi. Korban diduga tergelincir dari tebing kebun ke sungai Kelingi. Dari keterangan keluarga korban pamit, pada Jumat pagi tanggal 23 Agustus pergi ke kebun menyemprot di kebun jeruk di Desa Pelalu. Pada saat pencarian sekitar pukul 18.30, keluarga hanya menemukan sepeda motor dan tank racun rumput di kebun korban. Ditambahkan Kapolsek berdasarkan keterangan keluarga korban, titik jatuhnya lokasi korban merupakan tempat biasa korban mencari rebung untuk sayur makan di rumah. Korban pernah tiga kali kabur dari rumah saat sakit kepala depresinya kumat. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut dan tidak menuntut pada siapapun dan telah membuat pernyataan.